Viral di media sosial, pelaku gendam ditangkap polisi saat hendak menjual ponsel hasil mengelabui korbannya. Pelaku mengaku sudah beraksi tujuh kali di Kota Malang, Jawa Timur. Inilah video viral ketika F warga Jakarta ditangkap polisi di salah satu mal di Kota Malang. F ditangkap setelah menjual ponsel curian di kontor. Pemilik kontor curiga lalu melapor ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, F diketahui mencuri ponsel dengan cara gendam. Pelaku terlebih dahulu mencari informasi penjualan ponsel di media sosial. Pelaku lalu bertemu dengan penjual dan berpura-pura membeli ponsel dengan sistem COD atau cash on delivery. Saat itulah pelaku menggendam korban. Di mana kami telah mengamankan satu orang tersangka atas nama F berdomisili di wilayah Jakarta. Tapi yang bersangkutan melaksanakan aksinya di wilayah Malang. Modusnya adalah dia nanti di medsos terkait orang-orang yang menjual handphone secara online kemudian COD di tempat. Pada saat COD yang bersangkutan pura-pura mengecek kelengkapan dari handphone tersebut dan bilang kepada korban dengan berbagai cara akan mengambil uang dulu di ATM kemudian handphone dan kelengkapannya tersebut dibawa oleh si pelaku dan kemudian pelaku melarikan diri. Tersangka mengaku sudah beraksi 7 kali di kota Malang. Uang hasil gendam digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain melangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah ponsel berbagai merek hasil gendam. Akibat perbuatannya tersangka terancam 4 tahun penjara. Hildan Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur Kompas TV Malang, Jawa Timur